selamat datang di youtube channel saya ini adalah tampilan video pembelajaran animasi menggunakan animaker ingin membuat animasi seperti ini mari kita simak video ini namun sebelumnya jangan lupa untuk klik subscribe untuk membantu kami membangun channel ini agar lebih baik lagi jadi kita disini menggunakan sebuah website yang dapat diakses gratis maupun berbayar tapi kita bisa menggunakan fitur-fitur yang gratisnya itu saja sudah cukup menurut saya itu animaker.com ini adalah tampilan awalnya kalau kita belum mempunyai akun kita bisa melakukan klik pendaftaran send up kalau sudah punya akun kita tinggal klik login saja ini adalah tampilan halaman awalnya nah kalau sudah login maka kita akan diarahkan ke halaman ini nah disitu ada bacaan create a video kita bisa pilih jadi horizontal, vertical, square, youtube atau yang lainnya dari bentuk ukurannya dan formatnya sesuai dengan kebutuhan kita kalau untuk pembelajaran biasanya kita memilih yang horizontal saja lagi nanti akan ditampilkan di infocus atau kita upload ke social media itu biasanya yang horizontal kita pilih horizontal tadi terus kita pilih formatnya sesuai dengan kita kalau kita sebagai guru kita pilih yang menggunakan template yang ada gurunya nah itu ya yang hello m susan nah ini yang bisa kita gunakan untuk membuat animasinya kita tunggu sampai proses membuka template nya nah seperti ini tampilannya nah disitu kita bisa melakukan editing sebelah kiri adalah menu-menu dari fitur-fitur yang bisa dimasukkan ke dalam halaman animasinya ini adalah template nya sama seperti yang depan tadi nah disini adalah beberapa karakter yang bisa kita gunakan jadi karakter yang susan itu bisa kita ganti sesuai dengan keinginan kita nah misalnya ini oh ini ternyata berbayar kita bisa menggunakan yang versi gratisnya nah misalnya kita menggunakan ini kita klik saja nah yang susahnya itu kan mau tidak kita gunakan tinggal kita klik dan klik tanda tong sampahnya kita hapus sambil menunggu yang karakter barunya muncul ini karakter baru pertama ini agak lama nah kita ubah ukurannya sesuai dengan keinginan kita nah disitu ada beberapa menu yang bisa dilakukan salah satunya bisa mengganti karakternya bisa mengganti warnanya warna kulit dan lain sebagainya ini bisa dicoba satu persatu sesuai dengan kebutuhan kita nah ini adalah tampilan dari jenis karakternya disini adalah gayanya ini gayanya seperti apa nah tulisan-tulisan itu bisa kita ganti dan bisa kita tambahkan bisa menambahkannya melalui menu sebelah kiri itu yang ada menu teks yang huruf D misalnya hello M nanang siriyadi nah ini bisa kita ubah ukuran teksnya kita besar kita kecilkan atau juga bisa melalui ukuran yang sebelah kanan teksnya itu kita atur ke sisanya oke kita block kalau mau ganti ukurannya semuanya disebelah kanan itu ada ukurannya yang bisa kita gunakan kita cari misalnya ukurannya adalah 30 nah kita letakkan sampai posisinya tepat nah untuk melihat scan 1 itu bisa kita klik scan 1 nya tanda play nya berarti kita mau melihat yang scan 1 nya kalau yang sebelah kirinya itu untuk semuanya nah seperti ini tampilannya jadi scan 1 kalau sudah pas kita tinggal ganti ke scan yang kedua nah karakternya kita ganti harus sama dengan dengan karakter yang di pertama nah ini kita bisa memilih jenis gayanya atau ekspresinya misalnya ini kita buat hari ini kita akan belajar statistika nah ini sesuai dengan materi yang akan bapak ibu buat disini jadi sebelum buat ini kita harus sudah mempunyai konsepnya dulu jadi kita corek-corek di kertas saja di sesi 1 sesi dan selanjutnya itu apa saja yang bakal muncul di animasi ini nah itu adalah bagian untuk mengatur letak dari mana saja yang muncul duluan atasnya dulu atau orangnya dulu bagian bawahnya timelinenya kita lihat scan yang ketiga kita ganti dulu karakternya karakternya harus sama seperti yang sebelumnya bisa kita atur posisinya besar kecilnya nah jadi kadang-kadang kita buat zoom kadang-kadang kita buat jauh agar bervariasi misalnya actionnya adalah dia sedang menunjuk suatu materi nah misalnya ini kita ubah textnya sesuai dengan yang kita rencanakan nah misalnya disini kita buat kita akan mempelajari apa saja dari materi statistika tadi cara mengatur textnya bisa ditarik-tarik seperti tadi bisa juga menggunakan ukuran yang di sebelah kanan misalnya yang pertama adalah tentang pengertian statistikanya nah yang kedua misalnya tentang populasi dan sampelnya misalnya selanjutnya penyajian data nah inilah materinya itu bisa kita atur besar kecilnya panjangnya nah seperti itu kalau yang tertutup itu masih bisa kita geser yang menutupinya nah itu kan masih disitu dia keluarnya textnya itu orangnya karakternya adalah terakhir nah bagaimana kita mau merubahnya biar karakternya di depan nah itu kan baru muncul ini kita kita pindahkan ke depan kita pindahkan ke depan kita klik gambarnya kita tarik waktunya sampai ke awal nah disini kita coba buka dan hasilnya ya karakternya dulu baru tulisannya muncul kan ini yang kita inginkan seperti ini nah disitu masih banyak menu-menu yang lainnya yang bisa kita gunakan sangat bervariasi sesuai dengan yang kita butuhkan nah disitu ada yang bisa digunakan secara gratis tapi ada juga yang harus upgrade ke versi yang premiumnya nah disini saya sudah membuat contohnya yang seperti yang di depan tadi yaitu di menu dashboard dia akan muncul di bagian bawah nah itu yang sudah saya buat contohnya kita buka nah disini kita bagaimana cara mendownloadnya nah akan kita lihat ini sudah jadi cara mendownloadnya di menu publish yang disebelah kanan atas itu kita cek dulu sebelumnya sudah tepat atau belum kalau sudah kita klik publish langsung nah disitu kita bisa mendownload videonya atau dalam bentuk gif ukurannya kita pilih formatnya juga kita pilih kita klik download nah disini prosesnya sedang berjalan itu sesuai dengan ukuran yang kita miliki nah disini kita tunggu atau kalau kita tinggal nanti biasanya ada emailnya yang masuk kalau itu sudah selesai nah bisa kita klik emailnya kalau misalnya itu lama bisa kita tinggal nah kita tinggal download videonya jadi yang masuk email itu bisa berlaku linknya hanya 7 hari kalau sudah 7 hari itu tidak bisa download lagi harus buat dari awal lagi maksudnya memulai dari proses download di awal tadi nah kita tunggu sampai prosesnya selesai sampai terdownload sampai bisa dibuka selain terbuka proses downloadnya juga terbuka proses saat pembuatannya seperti ini dari email yang kita klik tadi sudah kita coba buka video yang sudah kita download nah seperti inilah tampilan dari video yang telah kita buat menggunakan email karena disitu masih ada watermarknya karena disitu kan kita menggunakan versi yang gratis jadi masih ada watermarknya kalau kita beralih ke versi premium itu akan hilang oke itu saja yang dapat saya bagikan semoga video ini bermanfaat mari kita terus berkreasi untuk kesuksesan anak-anak didik kita sekian dari saya jangan lupa subscribe terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati